Intro Hai, welcome to my channel Jadi, hari ini kita bikin Q&A lagi Ini tentang sunscreen Jadi, daripada berpanjang lebar, kita mulai langsung aja Yang pertama, sepenting apa sih pakai sunscreen? Jadi, sebenarnya kamu sudah melakukan berbagai macam treatment di kulit kamu Kamu ngasih ini itu Dan akhirnya sinar UV itu datang, merusak segalanya Jadi, otomatis percuma kamu ngasih treatment di kulit kamu Tapi tidak diproteksi Kulit kamu dirusak lagi sama sinar UV Yopo doai gunakannya Jadi, kayak misalkan nih Kamu pakai serum untuk vitamin C Untuk fungsinya adalah untuk merangsang kolagen Habis itu sinar UV datang Dia merusak pembentukan kolagennya Yopo doai gunakannya Atau misalkan kamu kasih kayak semacamnya senemat Yang fungsinya itu adalah untuk memblokir melanin Jadi, melanin supaya tidak terbentuk Akhirnya sinar UV datang, merasa lagi pembentukan melanin Jadi, jadikan pot hoa yang gunakannya Jadi, yang namanya sunscreen itu wajib Kalau kamu nge-treat kulit kamu Sunscreen proteksi itu wajib Kemudian Jadi, supaya tidak percuma gitu loh Tidak membahas treatment yang sudah kamu lakukan itu Kemudian Pak D, sunscreen bisa bikin jerawat atau breakout nggak? Sebenarnya bahan aktif suatu Sebenarnya semua komponen itu bisa ada kemungkinan Membuat kulit kamu itu ada reaksi negatif Entah itu alergi atau break atau jerawat atau apapun lah ya Memang ada kemungkinan kesana Selama memang bahan itu Kulit kamu masih toleran dengan bahan itu Kemudian dibersihkan dengan optimal Sehingga tidak ada residu yang nempel setiap hari Ya sebenarnya sih aman-aman aja Karena pertanyaannya bisa bikin jerawatan Justru ini semua bahan itu ada potensi kesana Tapi kan juga mesti tuh Semua orang itu kan punya reaksi yang berbeda-beda Selama di kulit kamu nggak bermasalah Nggak ada reaksi negatif Ya sebenarnya nggak masalah sih Perbedaan sunscreen chemical dan physical Terus lebih oke yang mana? Jadi kalau chemical itu sebenarnya dia kayak nyerep gitu Kalau physical dia memantulkan Cuman lebih enak yang mana? Sebenarnya tergantung dari kulit kamu Kebutuhan kamu seperti apa Reaksi di kulit kamu kayak gimana? Kamu ada reaksi negatif dengan salah satu bahan itu Aku nggak bisa selalu bilang Ini lebih baik daripada yang ini Nggak bisa bakalan seperti itu Karena reaksi semua orang itu berbeda-beda Mau nggak mau kamu harus nyoba-nyoba sendiri Cuman karakternya memang Biasanya kalau chemical itu Dia bisa lebih kayak menyerep gitu Jadi rasanya tuh kayak nggak merasa pakai apa-apa Tapi ada kemungkinan alergi Karena dia kan bereaksi dengan kulit Tapi kalau physical dia lebih aman Untuk kulit-kulit yang sensitif Karena dia tidak bereaksi Tapi biasanya teksturnya atau rasanya tuh Agak kurang nyaman karena rotok koyok melapisi gitu loh Jadi tergantung kamu sih sukanya yang mana Cocoknya yang gimana Sebab banyak sih pakainya pak D Ada yang bilang 2 ruas jari Ada yang bilang 2,5 ruas jari Cuman kalau aku 2 ruas jari tuh Wess, cukup sih Apa arti PA++ itu Dan semakin banyak tanda plusnya Artinya apa? Kamu tahu sinar UV itu ada sinar UVA sama sinar UVB Istilah SPF itu untuk ngeblokir sinar UVB Yang bikin kamu burning Kalau untuk ngeblok sinar UVA Yang bikin kamu aging Itu namanya PA PA itu makin banyak plus-plusnya Otomatis ya makin tinggi Proteksi terhadap sinar UVA-nya juga makin tinggi Pada aku nyoba banyak sunscreen Tapi selalu bikin jerawat Gak apa-apakah aku gak pakai sunscreen Jujur pada saat awal pertama kali aku Pakai skincare memang dalam kondisi jerawat Dan aku gak pernah skip sunscreen Aku terus berusaha untuk nyari Sunscreen apapun itu Membuh bentuknya seperti apa Yang penting cocok Yang penting jerawatku itu gak muncul lebih banyak Intinya Aku gak bisa skip sunscreen Walaupun apapun yang terjadi Kulitku harus terproteksi Kemudian Pak D Kalau sudah pakai moisturizer SPF 30 Apa perlu pakai sunscreen lagi? Thanks Selama kamu pakai Mouserizernya itu sesuai dengan dosis sunscreen Yaitu 2 ruas jari Sebenarnya gak apa-apa Cuman ya Moisturizer itu kan kadang-kadang Kalau misalkan kulitnya berminyak kayak aku itu kan Rodok Susah kan ya Kalau terlalu banyak gitu kan Jadi makanya Aku sendiri lebih suka sunscreen itu Aku pisahkan Dari moisturizer Kalau seharian di kantor saja Dan gak reapply sunscreen Bahaya kah? Pulang kantor juga gak ada matahari Kamu tahu itu tadi Sinar UVA sama sinar UVB UVB mungkin bisa diblokir Bahkan mendung pun sebenarnya sudah terblokir Tapi yang namanya sinar UVA Itu bisa nembus mendung Bisa nembus sinar Eh sinar Bisa nembus kaca jendela Selama kamu meyakinkan bahwa kamu gak kontak sama sekali dengan cahaya matahari Monggo sebenarnya silahkan Tapi kalau aku sendiri Sinar UVA itu kamu gak bakalan ngerasa efeknya dalam waktu pendek Maksudnya Kalau ini sinar UVB kan bikin burning kan Otomatis begitu kamu sudah seharian tuh bakalan berasa Oh gosong Tapi kalau sinar UVA itu gak bakalan berasa dalam sehari dua hari Dia dalam jangka waktu lama Bikin kulit kamu kayak kering keriput gitu loh Nah makanya Mendingan kan jaga-jaga daripada sudah telat kayak gitu Sere apply apapun yang terjadi Kalau aku sih tetap pakai Kan ada sunscreen bentuknya spray Nah apa daya proteksinya sama dengan sunscreen bentuk cream ber SPF sama Jujur aku dulu agak underestimate dengan spray Karena Maksudnya sih bisa sebegitu protektifnya Tapi ternyata ketika aku nyobain beberapa sunscreen yang bentuknya spray Alhamdulillah gak masalah Dan baik-baik aja Dan Baik gitu Jadi makanya sekarang aku Mulai open untuk ngerasain berbagai macam sunscreen yang bentuknya spray Apalagi kalau bentuknya spray itu kan lebih gampang Atau aplikasinya lebih gampang Tinggal cerot-cerot Tap-tap-tap Sudah Sangatnya berbentuk bedak Nah aku juga belum pernah nyobain sunscreen yang bentuknya bedak Aku Supergoop yang powder itu masih dalam wishlist Tapi gak tau kapan aku beli Karena juga aku sebenarnya gak seberapa Sekarang aku gak seberapa suka pakai setting powder Berbeda sama zaman dulu Kalau zaman dulu tuh aku lebih suka mukaku yang matte gitu Karena aku Sudah berpuluh-puluh tahun Punya muka yang berminyak Jadi aku pengen mukaku tuh matte Tapi zaman sekarang aku menikmati mukaku yang berminyak kayak gini Jadi aku gak seberapa Pengen sih sebenarnya pakai powder Cuman kalau cewek kayaknya ngefek banget Bukan ngefek sih Kayaknya praktis banget gitu kan ya Spray sama powder itu Karena kalau pakai makeup kan tinggal dipakaiin itu powder yang ber-spf gitu Kayaknya sih kalau cewek Enak kali ya Ada yang bilang SPF tinggi itu gak bagus merangsang pertumbuhan melanin Bener gak om? Melanin ini terbentuk dari rangsangan sinar UV SPF itu kan berfungsi untuk ngeblokir itu tuh Ya otomatis secara logika, secara teori Harusnya makin tinggi proteksinya Melaninnya juga makin gak gampang terbentuk gitu kan Yang itu pun yang aku rasain Aku sangat-sangat suka sebenarnya dengan SPF 50 ke atas 30 tuh aku masih merasa Hmm agak kurang Aku lebih suka yang 50 plus 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 kalau bisa Dan selama ini Alhamdulillah gak pernah tuh ada istilah Bahwa makin tinggi SPFnya Maka membuat melanin makin banyak Enggak kayak gitu Kemudian Sebenarnya sunscreen SPF 30 PE++ cukup gak sih? Aku cocok-cokok aja Cuma kok banyak yang bilang harus SPF gede Sebenarnya aku sendiri bakalan bilang Itu cocok-cocokan tergantung kamu Selama kamu memang tidak ada efek negatif Selama ini kamu masih nyaman-nyaman aja pake itu Gak gosong Gak bikin kamu edging Prematur edging Lanjutin aja Gak apa-apa kok Antara SPF 30 sama SPF 50 itu sebenarnya Tingkat proteksinya gak seberapa jauh beda Jadi makanya selama 30 masih mencukupi Monggo silahkan Sebenarnya rajin reapply kalau aku Kalau sudah pake primer BB cream Bedak yang semua sudah ada SPFnya Atau masih perlu pake sunscreen Selama kamu pake primernya itu sesuai dengan dosis sunscreen BB creammu sesuai dengan dosis sunscreen Bedakmu sesuai sama dosis sunscreen Gak masalah Jadi semua komponen itu Kamu harus pake sebanyak 2 ruas jari Bisa gak? Kalau misalkan kamu gak bisa Mendingan kamu pake sunscreen terpisah Kemudian Sunscreen yang mengandung etanol Bagus gak sih? Jujur Aku bakalan bilang bahwa Alkohol itu sebenarnya gak masalah Kalau di kulitku Jadi etanol dan segala macemnya itu Karena masalah Selama kamu masih cocok Apalagi kalau etanol itu biasanya aku suka Apa namanya Rasanya alkohol itu Karena membuat kulitku tuh jadi Kesannya si produknya tuh Kesannya tuh kayak Kayak gampang nyerep Kayak enteng gitu loh Dan aku tuh suka sebenarnya Produk-produk yang ada alkoholnya Dan Alhamdulillah aku tidak bermasalah dengan alkohol Tergantung Kalau misalkan kamu ada masalah dengan alkohol Monggo silahkan stop aja Tapi kalau tidak ada masalah Silahkan dilanjutkan Kenapa sunscreen rawan oksidase? Please Pak D masukin aku ke Youtube Ya Allah Mbak Kinan Mbak Kinan Kamu tau Kinan review tau? Ya Allah pengen melepuh Youtubeku Kenapa sunscreen rawan oksidase? Kamu tau kalau misalkan Ada banyak orang yang bilang ke aku Kalau habis pake sunscreen itu kusem Nah kusem itu Kusem yang jadi kayak abu-abu agak gelap Itu namanya oksidase Sebenarnya yang lebih ngeh kayak gini tuh Anak orang-orang makeup Tapi intinya memang sunscreen itu Memang bisa menjadi oksidase Jadi kayak jadi kusem Jadi hiteng gitu loh Nah aku biasanya Kalau sudah seperti itu Weiss mau gak mau Tak bilas Aku ganti sunscreen Yang gak bikin kusem Kalau aku sih nguno Dan si kusemnya itu Sebenarnya gak mesti Maksudnya Bisa aja terjadi karena kondisi kulitku Bisa aja terjadi karena Layer-layer sebelumnya sunscreen Bisa aja terjadi karena Dalam kondisi suhu Jadi misalkan nih aku di Surabaya Sama aku di Malang Sama aku di Pacitan Itu bakalan beda Kadang-kadang Ada yang bikin kusem Di salah satu tempat Jadi gak mesti Tapi Kalau untuk masalah oksi-oksi Kayak gini tuh Yang lebih ngeh Itu anak-anak makeup sebenarnya Kamu cari tahu di Mbak-mbak MUA Pak D Apakah ada efek negatif Dari pemakaian sunscreen Dengan SPF yang berlebih Suatu bahan aktif Dengan bahan aktif Lebih tinggi Itu memang Otomatis Kalau kamu gak cocok Risikonya juga makin tinggi Dalam artian Kamu gak cocok ya Sama produk itu Tapi kalau selama Kamu cocok dengan bahan aktif itu Ya gak masalah Jadi intinya tergantung Kamu cocok gak dengan bahan itu Selama kamu cocok Mau presentase berapapun Sebenarnya gak masalah Pak D Sunblock boleh dioles Di sekitar mata Di bawah dan kelopak Gak sih Pak D Aku sendiri Sebenarnya menyarankan Untuk memakai Apa namanya Sunscreen itu Sampai ke daerah sana Tapi Kamu harus hati-hati Pastikan memang Tidak masuk ke mata Supaya gak iritasi Gitu aja sih Tapi memang sebaiknya sih Dipakainya tuh Masuk sampai ke area sana Bagaimana reapply sunscreen yang bener Kalau misal wajah kita Gak pernah kena air Perlu reapply kah Kalau aku sendiri Karena aku gak pake makeup Dan aku biasanya tuh reapply Setelah sholat Jadi karena wudhu Ya itu tadi Paling cuma dibilas aja Pake air Habis itu Wessi Dipakein sunscreen Atau misalkan mungkin Butuh moisturizer dulu Ya pake dulu moisturizer Atau hydrating toner Tapi kalau misalkan Gak wudhu Aku biasanya Maksudnya Aku butuh reapply Tapi gak dengan alasan wudhu Biasanya aku cuman Ngapus minyaknya Pake kertas minyak Habis itu langsung Pake reapply sunscreen Habis itu langsung reapply sunscreen Tapi kalau misalkan nih Kamu makeupan Kamu sebenernya Kalau misalkan kamu Mau effort ya Secara ideal Harusnya itu tetep Harus dibilas dulu Makeup kamu Habis itu Pake sunscreennya Tapi kan yo Kamu ngalis lagi Kamu bentuk mata lagi Kan repot ya Kalau misalkan gak mau Ya sebenernya Kamu mungkin bisa pake Sunscreen yang bentuknya Spray atau powder Pernah baca Katanya Mulai anak usia 6 bulan ke atas Harus pake sunscreen Bener kah Sebenernya Semua orang yang punya kulit Harus diproteksi Sebenernya Aku sih seperti itu Berpendapat seperti itu Tapi kalau mulai Tapi kalau usia-usia Kayak gitu Dan kamu mungkin Agak takut Untuk naruh Bahan-bahan Seperti sunscreen Di kulit Anak yang sekecil itu Ya gak perlu gak apa-apa Yang penting kamu proteksi ya Maksudnya kayak Dipayungin Atau di Apa namanya Dihindarkan dengan Sina matahari langsung Gitu sih Tapi Dan biasanya Umur 6 bulan itu kan Belum kemana-mana gitu kan Tapi kalau kemarin sih Anakku Anakku itu mulai umur Belum 1 tahun rasanya Udah tak kasih sunscreen Yang sama kayak aku Dan Alhamdulillah Sampai sekarang juga gak masalah sih Dan dia sudah terbiasa Pake sunscreen Pertimbangan utama Buat pilih sunscreen Apa om selain budget Finishing Jadi harus Bener-bener membuat Aku ganteng Percuma kita pake sunscreen Percuma kita pake Apapun skincare Kalo gak bikin kita ganteng Kenapa kalo pake SPF Pasti kileng-kileng ya Pak D Apa semua SPF Seperti itu Gak kok banyak Sunscreen yang Finish-nya matte Banyak Kamu mulai explore aja Intinya gak semua sunscreen Bikin kileng-kileng Dan gak semua sunscreen Bikin kusem Percayalah Mungkin kamu belum Terlalu jauh Explore-nya Sunscreen yang diasusnya Untuk kulit anak Seumuran Rania Sebenernya aku pake Sunscreen Buat dia Itu sama kayak aku Jadi apapun deh Yang aku pake Ya tak pakein sama dia Alhamdulillah sih gak masalah Kemudian rekomendasi sunscreen Yang finish-nya matte Selama ini yang aku cobain Yang finish-nya matte Biore yang UV milk Kemudian Voterpo itu Sangat favoritku Sampai sekarang Aku belum pernah nemu Yang lebih Keren daripada itu Kemudian LRP LRP itu sebenernya Bagus Cuman harganya Agak mahal Tapi jujur Untuk masalah finishing Keren Kemudian Padahal aku pernah perawatan Kata dokter Karena aku acne prone Gak boleh pake sunblock Gimana Jujur sebenernya Kalau misalkan Kamu sudah memutuskan Untuk ke dokter Dirawat di dokter Monggo silahkan Turutin apa katanya dokter Karena kamu sudah Mengeluarkan biaya ke sana Dan kalau misalkan Ada apa-apa Kan beliau yang Menanggung Tapi kalau mungkin Kamu gak serak Monggo silahkan Pake skincare Over the counter Tapi jangan bandingkan ya Maksudnya Kamu kalau ke dokter Ke dokter aja Kalau over the counter Over the counter aja Dan jangan compare keduanya Sunskin termahal Dan termurah Yang pernah dipake Yang termurah Yang bagus menurutku Itu Biore Biore UV milk Dengan harga Sebenernya itu Menurut aku performanya Di kulitku tuh bagus banget Yang termahal Sulawasur Regno Digma Itu gak tau gimana Formulasinya Sunscreen itu Ketika dipake Panas-panasan Gak gosong Dan gak panas Bener-bener Yang bagian tubuh Kulit yang lain Kepanasan Di muka tuh Koyak ademnya Tapi harganya 1,7 juta Kalau gak salah Tapi itu beneran Kalau dipake Panas-panasan Wow Gue enak banget Dan adem gitu loh Sekarang sih buat badan Pak De Sekarang sih buat badan Yang paling ku suka Sampai sekarang Dan banyak ditemuin Ya badan nebut itu sih Itu gampang dicari Dimana-mana ada Kayaknya Dan proteksinya aku suka Finisinya juga Aku suka Gak terlalu pelikep Gak terlalu berminyak Itu masih nyaman buat badan Enak Kemudian Oh sudah selesai Jadi Itu tadi tentang sunscreen Semoga membantu Semoga bisa memberikan Pencerahan Kalau misalkan Kamu masih ada pertanyaan Yang butuh aku jawab langsung Mau gue silahkan Kamu komen di bawah Mohon maaf Kalau tadi ternyata Banyak kayak suara-suara Gak jelas Karena ini hari Minggu sore Dan aku lupa Bapak di tempat ini Kalau Minggu terame banget Jadi Mohon dimaafkan Jadi thank you so much For watching Semoga manfaat See you